Mas Indar ini seorang full stack, system developer by heart, but robotics scientist by education. Wow, menarik sekali ini. Terus, karena his mentor itu enak AI dan deep learning stuff. Oke, and in the session, Mas Indar akan menyampaikan talk tentang story behind Sparrow, how to make use of IQP5 for your non-bukeh technical apps. Oke, sebelum memulai talknya, saya akan sampaikan kepada teman-teman partisipan, bahwa pertanyaan bisa disampaikan melalui Hopin, karena si moderator akan mengeruskan pertanyaan tersebut ke saya dan akan ditanyakan ke Mas Indar. Oke, silakan Mas Indar. Oke, ya, terima kasih. Well, actually, I prepared my slides in English, but I think it's better if I give my talk in Indonesia, because most of the audience are Indonesian, so I think it's better if I just give the talk in Indonesia. I think, yeah, I hope you don't mind with my presentation in Indonesia. Oke, ya, topik saya itu tentang PaiQT 5. Oke, terima kasih saya jelaskan PaiQT apa, dan mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah pernah mendengar atau bahkan sering pakai PaiQT ya. Nah, tapi yang saya contohkan nanti adalah bagaimana kita menggunakan PaiQT ini untuk aplikasi-aplikasi teknik yang berhubungan sama robotika. Nah, sekilas tentang saya, saya memang seorang entusias open source ya. Jadi saya menggunakan, awalnya dulu pakai Unix, itu tahun 1995, ya. Kemudian sering berpindah-pindah ya, Unix ke Linux ya. Kemudian terakhir ini saya familiar-nya pakai Linux, saya prefer pakai Linux. Karena terserang waktu kita mendevelop sesuatu ya, itu agak kesulitan kalau kita hanya based on Unix. Saya familiar-nya pakai VBSD, dan saya menemukan ternyata tidak gampang kalau kita mendevelop application ya. Terutama berhubungan sama AI, itu pakai VBSD. Akhirnya saya switch ke Linux ya, biasanya saya kalau tidak pakai Fedora, saya pakai Debian. Nah, tentang saya, saya ini ya bisa dibilang sysadmin ya, di kluster komputer di Petra, namanya Pak Cari. Pak Cari ini adalah salah satu kluster high performance computing ya, di mana dia memiliki beberapa node, dan dia juga memiliki GPU kluster ya, yang biasanya kita gunakan untuk melakukan komputasi tingkat tinggi. Nah, saya yang bertugas memiliki kluster di Petra. Nah, saya juga bertugas sebagai deputi dari Pusat Studi Artificial Intelligence di Petra ya, yang membawai beberapa peneliti di Petra tentang AI, dan kebetulan juga saya member dari namanya IAIS, dari Indonesian Artificial Intelligence Society. Nah, saya juga bertugas sebagai pengurus dari ITO Beli Indonesia untuk Computer Society. Jadi, ya agar sedikit, ya keluar jalur dari tugas rutin saya, ya. Dan di Petra saya juga berfungsi atau bertugas sebagai programmer ya, untuk hal-hal yang berbau IoT, kemudian robotika, nah semacam itu. Nah, saya juga masih punya kolaborasi dengan Manchester, tempat saya melakukan postdoc dulu, di mana saya bekerja dengan Steve Berberty yang membuat prosesor untuk handphone. Jadi, kalau kalian menggunakan baik Android maupun Apple ya, nah itu prosesornya dulu itu yang bikin si Steve Berberty. Dan saya bekerja dengan dia dan kita belajar atau bekerja men-develop sebuah mesin untuk bawa artificial intelligence. Nah, biasanya memang kalau saya memberikan talk ya, itu biasanya seputaran AI. Karena memang expertise saya itu, ya, seputaran TensorFlow, PyTorch, sebagainya. Tapi untuk kali ini saya sedikit keluar jalur, saya akan menceritakan pengalaman saya mendevelop robot yang namanya Spiro. Nah, langsung saja dari inti dari presentasi saya hari ini adalah bagaimana kita menggunakan PyQD untuk meng-create kontrol utama dari robot yang namanya Spiro. Jadi, saya ceritakan mekanisme seperti apa, kemudian juga saya contohkan, biasanya kalau kita pakai PyQD, itu adalah kita bikin untuk aplikasi yang berbasis GUI. Nah, di sini saya mencontohkan bagaimana kalau kita menggunakan PyQD, bukan untuk GUI saja, tapi lebih ke arah parallel processing, yang menggunakan mekanisme multi-trading. Nah, jadi ini dua topik utama yang akan saya ceritakan pada sore hari ini. Nah, kita mulai dari Spiro. Nah, Spiro ini singkatan dari Support in Pandemic and Epidemic Robot. Salah satu dari sekian banyak robot medis yang dikembangkan di tanah air, ya, yang sudah digunakan di rumah sakit. Nah, di Surabaya ini rumah sakit Royal itu sudah menggunakan robot ini, ya. Nah, perbedaannya apa robot ini dengan robot-robot yang lain yang juga sudah banyak dikembangkan di tanah air kita, ya. Yang terutama adalah Spiro ini sifatnya open source. Jadi, teman-teman kalau tertarik ya, ingin mengembangkan atau membuat robot yang mirip atau sama dengan Spiro, silakan kontak kita. Kita kasih semua desain hardware-nya maupun software-nya, kita kasih semua. Jadi open source, tidak ada yang ditutup-tutup, tidak ada license. Nah, tujuannya apa? Tujanya memang kita inginnya Spiro ini bisa menjadi media pembelajaran bagi masyarakat Indonesia, ya. Bagi mahasiswa atau bagi para antusias robot yang untuk menggambangkan robot sendiri. Harapannya bisa membantu tenaga medis, terutama di era pandemi kini, ya, untuk mengurangi, ya, mengurangi beban kerja mereka. Nah, kedua, robot ini sifatnya adalah omnidireksional, jadi kita bisa menggunakan robot ini ke segala arah, jadi bukan hanya maju-muntur, ya, tapi dia bisa juga geser kanan, geser kiri. Intinya, dia bisa bergerak ke segala arah, bahkan tanpa harus berputar. Nah, ini memungkinkan robotnya itu semakin fleksibel, terutama di daerah-daerah yang, area yang sempit. Kalau misalkan, kalau saya lihat ya, kebanyakan robot yang dikembangkan itu yang tidak omnidireksional, menyebabkan dia itu navigasinya susah. Kalau dia harus belok kanan, belok kiri, di area sempit itu susah. Nah, kalau yang omnidireksional, dia itu bisa bergerak rincah. Kemudian yang tiga, dia memiliki fitur video chat, ya, atau conference, dan ini adalah salah satu fitur utama yang kita adalkan, ya. Karena dengan fitur video chat ini, maka dokter atau perawat itu bisa berinteraksi langsung dengan pasien COVID, contohnya, ya, tanpa harus bersentuhan langsung. Nah, mereka bisa tetap berdiskusi, kemudian bisa mendidak masyarakat dan sebagainya. Kemudian, dia itu sifatnya configurable multi-tray platform. Jadi, kita bisa ganti-ganti atasnya itu. Nah, sementara ini memang robotnya baru kita pasangi platform tray. Jadi, memang tugas utamanya adalah untuk mengantar obat-obatan atau APD dari pusat operasi atau dari ruang dokter menuju ke tempat pasien. Itu tugas utamanya. Tapi, sekarang ini juga lagi kita kembangkan, ya, yang lain, yaitu untuk sterilizer. Jadi, rencananya kita akan pasangkan sebuah UVC sterilizer di atasnya robot spiro ini, sehingga dia bisa digunakan untuk mensterilkan ruangan. Itu sekarang sedang kita kembangkan. Nah, kemudian fitur menurut saya yang menarik dari robot ini adalah dia memiliki safety control yang lumayan baik. Jadi, dia memiliki mekanisme untuk collision detection. Jadi, kalau misalkan robotnya berjalan, ya, kemudian dia mereteksi ada objek di sekitarnya, di depannya, di belakangnya, di sampingnya, nah, dia itu bisa mengurangi kecepatannya jika jaraknya itu masih relatif jauh, tapi jika jaraknya sekitar mungkin 5 atau 10 cm, dia bisa berhenti. Otomatis. Nah, kemudian dia juga memiliki safety untuk networknya, ya. Artinya, kalau misalkan dia mereteksi atau dia terputus dari jaringan, maka dia setelah otomatis akan berhenti. Nah, ini penting. Kenapa? Karena misalkan kita bekerja di rumah sakit, ya, seringkali ada beberapa ruangan itu yang isolated, dan dia itu blank spot. Nah, tidak ada jaringan wifi di sana. Nah, ketika robot ini masuk ke area sana, ya, dia akan secara otomatis berhenti. Karena dia tidak mungkin dikontrol secara remote. Dan itu berbahaya kalau misalkan dia tetap berjalan. Nah, ini fitur-fitur yang kita kembangkan. Lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di website ini, ya, di spero.peta.cd.id. Di sana sudah saya, perlu kita share di set kita. Nah, ini contoh tampilan yang kita kembangkan di versi awal, ya. Jadi, di sini video chat yang menjadi yang dominan, ya. Sehingga antara pasien sama dokter itu bisa berinteraksi secara langsung. Dan juga, teman-teman bisa lihat di sana, ada tampilan kamera, front kamera, sama back kamera. Ini yang memungkinkan nanti navigatornya itu bisa mengendalikan robotnya dengan lebih baik lagi. Nah, semacam ini. Ini fitur yang dimiliki oleh spero. Nah, secara arsitektur, spero ini sebagian besar memanfaatkan komunikasi interkabel. Jadi, memang menggunakan wifi untuk berkomunikasi dengan operatornya. Oke, jadi, spero ini kontrol utamanya menggunakan Raspberry 4 yang versi awal, ya, Raspberry 4 awal yang memornya hanya 4 giga. Tapi nanti di spero kedua, kita mungkin akan menggunakan Raspberry Pi yang 8 giga. Nah, ada banyak sekali sensor di sana yang dikendalikan oleh kontrol ini. Dan sebagian besar, mekanisme kontrolnya menggunakan protokol MPPT. Jadi, teman-temannya familiar dengan dunia IoT, ya, Internet of Things. Pasti familiar dengan protokol MPPT ini. Terus sangat lightweight dibandingkan HTTP biasa. Ya, sehingga cocok digunakan untuk mendelivery pesan atau informasi dari sensor. Nah, karena kita memiliki banyak sekali sensor di robot ini, maka kita putuskan pakai MPPT saja. Kemudian, ada juga protokol-protokol yang lain standar, ya, seperti ATSP untuk streaming video. Kemudian, S4C untuk komunikasi dengan hardware kontrolnya. Kemudian, GPIO dari Raspberry 4 untuk mengendalikan peralatan yang lain. Nah, seperti itu. Termasuk juga komunikasi dengan program kontrol yang dijalankan oleh operaturnya. Dia juga menggunakan NGPT. Nah, kita juga membuat aplikasi di Android supaya robotnya ini bisa dikendalikan langsung di Android. Nah, ini penting. Ini karena kita merasakan butuhan ini waktu kita pengalaman, ya, kita mengangkut robotnya ke rumah sakit dan ternyata di rumah sakit kan berbeding, belum di startup. Nah, staff kita itu kesulitan untuk membuat robotnya. Karena akan cukup berat robotnya. Nah, akhirnya kita berpikir gimana kita bikin aja, bikin apps, ya, supaya kita bisa mengontrol robotnya secara langsung di Android. Nah, supaya staff kita itu tidak perlu gontong-gontong robotnya. Cukup menggunakan Android, ya, dia bisa menggunakan robotnya, menjalankan robotnya menuju ke tempat yang diinginkan. Nah, ini adalah protokol yang kita pakai, sekali lagi sebagian besar, menggunakan NGPTT. Dan ini adalah satu aspek yang nanti akan saya ceritakan, NGPTT. Fore-nya itu adalah di NGPTT-nya. Nah, secara umum ini adalah software yang dipakai di dalam Sparrow. Ada dua software utama, ya. Yang pertama adalah Sparrow Main Controller, itu yang berjalan di robotnya sendiri. dia berjalan pakai Raspberry Pi 4, menggunakan OS, Raspbian OS, dan dia menggunakan SD card biasa, 64 GB. Nah, ada beberapa platform atau library yang harus ada di sana, contohnya adalah Eclipse Mosquito, ini adalah NGPTT broker, di mana dia akan menjadi server yang akan melayani request, jika ada NGPTT request, ya, dari sensor atau dari GUI operator-nya. Kemudian juga kita menggunakan Motion dan Motion Eye untuk streaming videonya. Nah, kemudian terutama adalah kita memanfaatkan PYGT 5, ya, sebagai platform untuk mendevelop programnya. Kemudian, terus kita masih memanfaatkan GPIO 0 sebagai mekanisme untuk mengendalikan GPIO dari Raspberry Pi-nya, dan kita menggunakan processing, ya. Ini IDE, IDE untuk membuat program-program yang nanti di-download ke Wemos D1. Jadi, Wemos D1 ini mirip Arduino, tapi kecil-kecil, dan dia memiliki kemampuan koneksi dengan Wi-Fi. Nah, kita programnya pakai processing. Nah, di sisi operator, itu di sisi staff rumah sakit yang akan mengoperasikan robot ini, nah, nanti juga ada interfacenya. Nah, interfacenya ini kita buat menggunakan GPIO. Tidak menggunakan PYGT, tapi menggunakan GPIO. Kenapa? Nanti saya ceritakan alasannya, ya. Dan juga ada Android Studio, seperti yang saya ceritakan tadi, menggunakan Java untuk mendevelop aplikasinya. Nah, sekarang saya mau cerita, tutup poin, ya, ke topik PYGT itu sendiri. Nah, sebelumnya saya perlu cerita dulu tentang GPIO. GPIO ini adalah salah satu framework open source, ya, tapi berbasis C++. Biasanya digunakan untuk mendevelop aplikasi-aplikasi GUI pada umumnya, tapi tidak hanya GUI sebenarnya. Dia sifatnya cross-platform, bisa digunakan di banyak komputer, banyak device, etc. Bisa untuk PC, bisa untuk handphone, smartphone, bisa juga untuk embedding system. Nah, GPIO ini diproduksi adalah sebuah, atau dibuat oleh perusahaan, ya, namanya GPIO Company yang berbasis di Finland, ya. Tapi dia memiliki, membawahi GPIO Project yang sifatnya itu open source. Jadi orang lain itu bisa ikut memberikan pemikiran bagaimana seharusnya GPIO ini diarahkan. Semacam itu. Terakhir, release terakhir itu versi 5, yang di-release bulan Mei, tahun lalu. Nah, ada banyak sekali aplikasi atau program dikembangkan menggunakan GPIO ini. Mungkin teman-teman familiar, ya, terutama mereka yang terbiasa dengan dunia open source, ya, Unix atau Linux, mungkin teman-teman familiar dengan namanya KDE. Nah, KDE ini adalah salah satu desktop environment yang cukup banyak dipakai di Unix. Salah satu desktop environment yang sangat populer selain genome. Nah, kemudian ada juga DDE atau Deepin Desktop Environment. Ini adalah salah satu environment juga yang khusus dibuat untuk deepin. Jadi, deepin itu adalah satu Linux turunan dari Debian yang dikembangkan di Cina yang secara visual itu sangat-sangat estetik. Jadi, sangat menarik sekali. Nah, kemudian ada juga Adobe Photoshop Album, kemudian Autodesk 3D Mask, Google Earth, bahkan Telegram itu dibuat menggunakan GPIO. Nah, di sisi Android System itu ada Blackberry 10, itu juga dibuat menggunakan GPIO. Ubuntu Touch adalah handphone yang berbasis Ubuntu, itu juga based on GPIO. Nah, kemudian Tesla, Tesla-nya adalah kendaraan otomatis, kendaraan listrik yang dibuat oleh Elon Musk. Itu juga kontrolnya atau intervensinya juga menggunakan GPIO. Ada WebOS, WebOS ini adalah platform yang biasa dipakai di Smart TV. Nah, Smart TV milik semacam Samsung, Toshiba, itu mereka menggunakan WebOS. Nah, itu diperlukan menggunakan GPIO. Nah, kalau PyQT berapa? PyQT itu pada dasarnya adalah Webper. Prepper itu semacam mekanisme ya, supaya dia itu bisa memanfaatkan library yang ada di sistem. Nah, awalnya ada dua versi ya, PyQT 4 sama PyQT 5. Tapi PyQT 4 sekarang sudah tidak, jarang sekali dipakai karena PyQT 4 itu based on Python 2. Nah, karena sekarang trend-nya adalah kita menggunakan Python 3, maka PyQT 4 ini sudah tidak dipakai. Kita jarang sekali dipakai. Nah, kita fokusnya di PyQT versi 5. Nah, sementara itu ada juga framework yang namanya PySight. Nah, PySight ini adalah hampir mirip ya dengan PyQT, cuman beda developernya aja. Kalau PyQT ini dibuat oleh perusahaan namanya Riverbank Computing dari UK. Kalau PySight itu dikembangkan oleh developer QT itu sendiri. Nah, cuman masalahnya adalah PyQT ini ada atau eksis lebih lama, jauh, duluan sebelum PySight. Jadi, mungkin orang familianya sama PyQT, bukan PySight. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya secara coding ya, baik PyQT maupun PySight ini ya hampir sama. Mungkin 95% itu formatnya, sintaknya sama. Berpindah dari PyQT ke PySight itu cukup gampang ya. Nah, di bawah ini ada link kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut ya tentang PyQT sama PySight, bedanya di mana. Bisa lihat di web yang saya ingin disebut. Nah, secara umum penggunaannya pada dasarnya cukup cerana. Apalagi kalau teman-teman menggunakan OS Linux ya atau Units ya. Cukup download aja dari repository-nya. Kalau teman-teman pakai Ubuntu atau Debian, ya cukup pakai apt, apt-get install, PyQT sudah terinstall. Langsung bisa digunakan. Nah, pada dasarnya PyQT ini tidak memiliki IDE khusus ya. Jadi, dia tergantung sama IDE yang sudah ada. Nah, ini sebenarnya lebih mudah karena kita tinggal menambahkan aja plug-in-nya. Contohnya kalau kita familiar sama PyChamp, misalkan ya. Nah, itu sudah ada plug-in-nya yang nanti akan setelah otomatis menambahkan track untuk PyQT. Nah, seperti itu. Nah, kemudian PyQT 5 itu juga untuk PyQT 5 ini dia memiliki format-format baru ya yang sedikit berbeda dengan PyQT 4. Kalau di PyQT 4 dulu itu kita harus secara spesifik membuat function dekorator ya kalau kita ingin memanfaatkan mekanisme signal dan slot. Nah, di PyQT 5 ini lebih diselenggalkan lagi sehingga coding-nya itu jadi lebih natural seperti mirip seperti Python pada umumnya. Kalau PyQT 4 itu masih terasa kuat sekarang ini nuansa 10% di sana. Nah, yang perlu diperhatikan adalah waktu kita melakukan atau mengembangkan aplikasi yang sifatnya multi-threading. Nanti saya jelaskan maksudnya seperti apa. Oke, nah ini contoh umum penggunaan dari PyQT ya. Sekali lagi PyQT ini paling sering dipakai untuk men-developed GUI. Dari pengalaman saya menggunakan PyQT ini jauh lebih menarik daripada kita menggunakan TK-inter. Karena TK-inter itu sangat basic ya dan ada banyak constraint di sana. Tapi kalau pakai PyQT, pengalaman saya itu jauh lebih intuitive, lebih mudah untuk mengembangkan untuk aplikasi-aplikasi yang jauh lebih kompleks. Kalau pakai TK-inter, ya oke lah untuk aplikasi yang sederhana gitu ya. Tapi kalau aplikasi sudah sangat kompleks sekali, sasaran saya itu pakai, kemudian pakai PyQT. Nah, sintaknya seperti ini ya. Jadi, pada dasarnya adalah kita harus mengambil dulu materi ya. Contohnya di sini, dari PyQT 5 saya meng-import dulu beberapa sub-modul, ada GUI-Core, GUI-GUI, sama GUI-GUI-Gate. Nah, sebenarnya kalau kita memanfaatkan PyQT untuk men-develop aplikasi GUI, kita cukup memanfaatkan GUI-GUI-Gate saja. Nah, tapi kalau kita men-develop aplikasinya untuk konsol, nah kita cukup menggunakan GUI-GUI-Core. Nah, seperti itu. Oke, ini contohnya adalah semacam ini. Jadi, kita harus membuat satu objek yang merupakan turunan atau instans dari kelas yang namanya key application. Nah, key application ini nanti bisa diberi parameter dari sys-rpv-nya. Nah, dia bisa dibuat, bisa membaca parameter yang ditansukan oleh usernya. Ini contoh-contoh ya, membuat widget atau pemulaian GUI ya. Saya tanya-tanya akan membuat dialog box, kemudian di sini ditampakkan sebuah push button, kemudian diberi nama push button-nya, kemudian diletakkan di posisi tertentu. Nah, kemudian di sini yang penting adalah kita menunjukkan callback function-nya untuk push button-nya di mana. Nah, di sini kita tunjukkan bahwa callback function-nya untuk push button B1 ini adalah B1 click. Nah, B1 click ini adalah sebuah function biasa yang bisa kita telah semacam ini ya. Nanti kita akan merespon jika button satu ditekan. Nah, semacam ini ya. Nah, ini adalah cara penggunaan umum dari iQT. Nah, kemudian, nah cuma cara semacam ini atau sintaks semacam ini itu mungkin enggak begitu menarik atau mungkin tidak diikuti oleh developer by iQT. Umumnya ya, jadi para developer by iQT itu kurang suka dengan format semacam ini, mereka lebih privat dengan sintaks semacam ini. Nah, di sintaks semacam ini itu lebih disukai. Kenapa? Karena ini sangat cocok sekali untuk membuat aplikasi yang sangat kompleks di mana biasanya GUI-nya itu tidak di-develop by hand. Tapi menggunakan framework yang namanya QT Designer. Nah, framework yang namanya QT Designer itu nanti akan menghasilkan file dengan extensi.ui yang nanti bisa di-compile atau bisa dimasukkan di dalam framework Python kita. Nah, caranya adalah semacam ini ya. Kita cukup meng-load UI-nya. Nah, ini otomatis akan di-translate menjadi kode-kode atau bytecode Python. Nah, semacam itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, tetap kita meng-create object yang merupakan instan dari kelas G-application. Kemudian kita panggil exec. Nah, perintah exec ini akan memulai yang namanya event loop dari programnya. Nah, tentang event loop ini akan saya jelaskan lebih detail. Nah, ini contoh-contoh kalau kita memanfaatkan PyQD untuk GUI. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita memanfaatkan PyQD tapi untuk aplikasi yang non-GUI. Nah, contohnya adalah aplikasi untuk robotik. Kontrol robot kan tidak lucu. Kalau misalkan kita harus mengontrol robot pakai GUI itu ya kan, tidak ada interface GUI. Jadi, kalau robot itu kan tidak ada display-nya, tidak ada apa-apa ya. Dia peer control. Nah, supaya kita butuh PyQD-nya yang tanpa GUI. Nah, pada dasarnya, flow-nya sama dengan development PyQD pada umumnya. Nah, cuma yang membedakan adalah kita tidak perlu memanfaatkan QD widgets, tapi kita cukup menggunakan QD core. Nah, kemudian untuk multi-threading ada satu hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini biasanya programmer awal itu yang memanfaatkan PyQD itu mereka terpancing untuk langsung meng-inherit atau menggunakan turunan dari kelas. Atau, ya, dari kelas namanya Q-thread, langsung diturunkan. Nah, ini bukan cara yang disarankan oleh developer QD. Nah, yang disarankan adalah sebaiknya kita meng-create objek terbisa yang turunan dari Q-thread tadi. Kemudian, kita pindahkan program kita atau fungsi kita ke thread yang baru tersebut. Nah, itu cara yang disarankan oleh para developer QD. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian, terakhir, ada beberapa library yang mungkin kita gunakan juga di aplikasi kita dan library tersebut itu memiliki event loop sendiri. Nah, ini yang sedikit merepotkan. Oke, jadi PyQD itu punya event loop sendiri, kemudian mungkin library yang kita pakai tadi juga memiliki event loop sendiri. Nah, bagaimana supaya mereka bisa saling berkolaborasi atau begitu sama, nah, kita harus melakukan sinkronisasi. Nah, cara yang paling praktis adalah ya, kita melakukan multiple ingredients. Jadi, dari dua kelas ini kita gunakan bersama-sama. Nah, ini saya tunjukkan masukin seperti apa. Nah, contoh saja ya. Jadi, ini adalah contoh sebuah aplikasi yang memanfaatkan PyQD, tapi tidak untuk ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya kita cukup memanfaatkan form PyQD 5 import QD. Nah, di sini misalkan saya membuat sebuah kelas, katanya namanya kelas Halo, ini contoh Halo Word, ya. Kalau di PyQD, ya. Nah, kemudian di sana saya memanfaatkan sebuah objek yang turunan dari Q timer, ya. Saya kasih nama set timer, kemudian dia akan dinyalakan setiap setengah detik. Itu sebabnya di sini saya set angkanya 500. Nah, kita harus memberikan atau menjukan callback fungsonnya apa. Nah, kalau topik fungsonnya di sini adalah C ini. Ya, di C ini ada sebuah fungson biasa, ya. Jadi, fungson biasa ini yang apa saya lakukan, saya lakukan cuma menampilkan dan tulisan. Seterusnya sampai apa? Sampai nanti timer atau sampai time iterasinya habis. Di contoh ini, saya cek apakah sudah lima kali dikasih warning. Jika sudah lima kali, ya sudah kita berhenti, ya. Kita panggil aja perintah Qt Core, ke application, instan, kita quick. Nah, ini cara kita mengakhiri PyQD non-GUI. Kalau tadi PyQD kan cukup kita klik tanda silang, di-GUI-nya hilang. Nah, kalau yang non-GUI, nah ini ada sedikit modifikasi, ya. Kita lakukan dengan cara sama-sama. Kemudian di bagian yang lain, ya, sama seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, ya. Kita bikin dulu objek app, contohnya, ya. Turunan dari Qt Core applications. Nah, ini bedanya, ya. Kalau sebelumnya, kan, yang di-GUI, itu kan turunan dari Qt applications. Kalau di sini, ini turunan dari Qt Core applications. Ketika kita panggil exact untuk memulai event, loop event-nya. Oke, kemudian kita lanjut lagi contoh aplikasi yang sedikit kompleks, ya. Nah, ini contoh kalau sekarang kita memanfaatkan multi-trading, ya. Nah, terus tang, multi-trading ini sangat penting untuk aplikasi-aplikasi non-teknis yang kritikal semacam robotik, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan multi-trading, maka semua session-nya itu kan sifatnya sekuensial. Nah, itu sangat tidak menyenangkan kalau robotnya itu menerima sesuatu ya sensor atau apa lagi, dan tidak segera respon itu berbahaya. Nah, itu sebabnya kita, di sistem kita, kita sangat tergantung dengan mekanisme multi-trading. Aplikasi-aplikasi robotik atau aplikasi yang sifatnya kompleks, ya, itu sebagian besar untuk memanfaatkan multi-trading. Nah, untuk memanfaatkan multi-trading di Qt, sebenarnya caranya cukup sederhana, ya. Jadi, kita bikin aja dulu sebuah kelas, ya, merupakan turunan dari kiobjek, ya. Nah, kemudian di kelas ini, nanti objek dari kelas ini nanti akan kita jalankan secara independen. Oke, jadi kita bikin kelasnya dulu. Kemudian, ini ada beberapa function yang milik dari kelas tersebut. Nah, kemudian ada satu function yang penting di sini, namanya adalah run. Function, larang ini, ini akan dipanggil secara otomatis ketika thread dari kelas main control, contohnya, itu dijalankan. Nah, fungsinya akan dijalankan. Nah, di sini perlu saya informasikan satu hal yang penting sekali, ya, yang ini. Nah, kita perlu memanggil sebuah function atau sebuah metode namanya process events. Karena process events inilah yang memungkinkan kelas ini itu tetap responsif. Karena dia akan terus-menerus akan berkomunikasi dengan event loop-nya. Dengan mekanisme process event. Jadi jangan lupa bagian yang saya RZ ini. Nah, kemudian kita bikin program utamanya atau kelas utamanya, contohnya saya kasih nama bahasa kelas loop, ya. Nah, yang terpenting di sini, kita buat dulu objek dari kelas yang kita buat sebelumnya, ya. Kemudian kita buat lagi sebuah objek yang merupakan turunan dari key track. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita pindah, ya, dari function atau objek yang kita buat tadi, ya. Kita pindah thread-nya ke objek yang turunan dari key track tadi. Nah, ini cara yang disarankan oleh para developer putih. Nah, kemudian kita set signal dan slot mekanismenya, ya. Start, connect, kemudian ini adalah, para-para sini menunjukkan mekanisme signal dan slot dari key track. Terakhir, nah, baru kita jalankan thread-nya dengan benar start. Dan seterusnya ini mekanisme sama seperti sebelumnya. Nah, ini contoh kalau kita memanfaatkan multi-trading di PyQt. Nah, multi-trading di PyQt ini menyenangkan. Kenapa? Karena hampir semua signal dan slot mekanismenya di PyQt ini sifatnya adalah thread-save. Artinya apa? Artinya kalau kita membuat variable di sana, kita bisa memastikan bahwa variable tersebut bisa terisolasi dengan baik. Kecuali kalau variable-nya bersebab global, nah, kita harus melakukan sedikit modifikasi yang mungkin kita bisa memanfaatkan mekanisme semafor atau multi-text. Tapi kalau misalkan variable-nya tidak global, nah, enggak masalah. Tidak perlu menggunakan mekanisme sinkronisasi, blocking misalkan ya dengan multi-text atau semafor. Enggak perlu. Nah, sekarang saya contohkan, kalau misalkan aplikasi GUI-nya itu juga menggunakan atau memanfaatkan library yang lain, dan library tersebut juga memiliki event loop sendiri. lagu-lagu caranya sebuah enggak bentuk dengan mendidiknya PyQt. Nah, di sini saya contohkan, saya memanfaatkan library yang namanya Pahu. Pahu Omegity ini adalah satu library yang cukup sering dipakai buat mereka yang bermain di ranahnya IoT. Karena Pahu Omegity ini memudahkan kita untuk menge-develop aplikasi memanfaatkan Omegity Messaging. Nah, di sini kita import dulu ya. Pahu MQt-nya, kita import. Nah, kemudian kita create sebuah kelas yang merupakan turunan, baik dari PyQt ya, dengan objek, key objek ini, dan juga merupakan turunan dari Pahu Omegity. Nah, di sini saya deklarasikan beberapa signal, nanti akan digunakan oleh kelas ini untuk menginformasikan ke thread utamanya. Oke, dan seterusnya ini, nah ini contohnya server kami, namanya pakcarik.patre.acd.id ini, ini juga berfungsi sebagai IoT server. Nah, kemudian, seperti sebelumnya, kita buat beberapa function, run, stop, dan sebagainya. Saya kira tidak ada masalah di sini. Nah, kemudian yang terpenting adalah di sini. Oke, jadi ini adalah kelas utama yang akan nanti kita buat objeknya. Kita inisialisasi dulu. Kemudian kita link dengan parent-nya, supaya kalau misalkan kita butuh informasi dari kelas parent-nya, itu bisa secara otomatis di-inhrate di sini. Nah, jadi bentang support ini sebenarnya untuk melakukan proses semacam itu. Nah, di sini kita buat sebuah objek, kasih namanya misalkan mdbtc, yang merupakan instant dari kelas mdbtc ini. Kemudian kita bikin satu objek yang terpisah yang merupakan instant dari key thread. Seperti biasa, harus kita bendakan dulu thread-nya, semacam ini, kemudian nanti kita start. Nah, semacam ini. Jadi ini adalah satu cara yang cukup simple, di mana nanti event yang dimiliki oleh mdbt maupun event yang dimiliki oleh pgd itu bisa jalan bareng. Tanpa harus terjadi ada namanya risk condition. Dan seluruhnya ini saya kira tidak terlalu penting ya, bisa dipahami. Oke, kemudian, nah, sekarang yang terakhir, saya mau cerita bagaimana memanfaatkannya untuk kontrol robot Spero. Spero ini adalah open source menjadi robot. Sekali lagi, siapapun yang tertarik untuk menemukan robot sejenis, silakan kontak kami, nanti kita akan share. Nah, terserang memang tidak, awalnya tidak kita share di GitHub gitu ya, jadi kita buat private, tapi sekarang kita buat di GitHub, ada beberapa institusi yang sudah kontak ke kita, dan kita sekarang sudah tahu ya, siapa saja yang sudah mencoba mengembangkan robot sejenis. yang merupakan turunan dari Spero. Nah, awalnya dulu itu rencananya kita mau pakai ROS, atau Robotics Operating System. Ini awalnya. Nah, cuman masalahnya adalah waktu kita mengeksplorasi ya, ternyata ROS untuk Raspberry Pi itu waktu itu hanya tersedia di versi melodic yang ready ya, tapi masalahnya yang ROS melodic ini defaultnya itu menggunakan Python versi 2, tidak menggunakan Python versi 3. Nah, padahal platform kita sebagian besar menggunakan Python versi 3. Nah, sebabnya kita putuskan, yaudahlah kita tidak pakai ROS, kita create sendiri, yang nanti akan meniru cara beja ROS. Nah, semacam itu. Nah, semua sensor, itu sifatnya wireless di robot Spero, jadi protokolnya menggunakan Wi-Fi, kemudian tersedia pakai Wi-Fi, dan datanya di-streaming menggunakan protokol input IP. Oke, nah, totalnya ada, kalau tidak salah ada 18 sensor di robotnya itu, dan semuanya di-streaming. Nah, itu sifatnya kenapa kita membutuhkan, atau tergantung sama mekanisme multi-trading, ya, karena sensornya banyak, ya, banyak-banyak sekali, dan sensornya ini real-time, sifatnya. Kalau kontrol robotnya tidak dibuat multi-trading, ya, tidak akan pernah selesai, dia mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, cuman untuk di bagian GUI operatornya, operaturnya, kita masih menggunakan GUI, dan menggunakan PI GUI untuk alasannya nanti ya, saya selesai. Oke, nah, jadi secara struktur program, ini kalau teman-teman lihat di GitHub, ya, ini di, apa, di bagian, kelas main control, ini, ini strukturnya, itu seperti ini, jadi dia memiliki beberapa file, ya, ada, ada 10 file, dan kelas utamanya, atau program utamanya itu sebenarnya ada di main PI ini. Ya, di sebelah kanan ini adalah sintak dari, atau isi rangkuman dari EmingPay, nanti saya jelaskan. Kemudian dia memiliki beberapa kelas, yang nanti akan digunakan untuk menggunakan robot secara bersuluruan. Sayang nggak, saya tidak bisa menjelaskan semua kelas yang ada di sini, ya, tapi nanti akan saya contohkan beberapa saja, supaya teman-teman punya ide. Kira-kira kalau kita menerapkan, atau menggunakan PI QD, itu nanti jadinya seperti apa, kalau di robot segera. Oke, jadi, sekali lagi ini sintak dari program utamanya, jadi tidak ada sesuatu spesial di sana, ya. Kita sekali lagi, kita bikin dulu objeknya, merupakan turunan dari key core application, ya. Kemudian kita panggil objeknya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di, contohnya saja. Nah, ada tiga kelas yang mungkin menarik untuk saya jelaskan, ya. Yang pertama, main kelasnya itu sendiri, kemudian ada PCE kelas, dan PCE ini yang nanti berguna sama kontrol robotnya. Jadi, dia bertugas menggerakkan robotnya itu di file yang namanya PCE ini. PCE ini sebenarnya nama sensor. Sensor yang digunakan untuk mengkonversi dari PWM, menjadi sinyal untuk menggerakkan motor DC dari robotnya. Oh ya, di Sparrow ini kita menggunakan motor DC, motor DC tipe BLDC, brushless. Jadi, dia memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Ya, kemudian yang terakhir ada file namanya VL53 ini yang diisi kelas untuk membaca sensor-sensor proximity. Nah, ini menjamin supaya robotnya tadi tidak nabrak. Nah, sekarang kita lihat yang isi dari file main kelas ini. Nah, di sana kita deklarasikan atau kita buat sebuah kelas, kelas namanya Omnicontrol yang merupakan instan dari kelas VObject. Nah, tidak semua isi dari kelas Omnicontrol ini saya tampilkan di sini. Karena kalau saya tampilkan di sini, rasanya tidak cukup layarnya ya. Karena ada beberapa 10 baris, jadi tidak mungkin. Saya hanya tampilkan saja baris-baris yang paling penting yang bisa saya jelaskan di sini. Nah, contohnya di sini adalah kita membuat sebuah instans namanya JS ya yang merupakan turunan dari kelas JS Handler. Nah, JS Handler ini adalah kelas yang nanti akan menghandle MQTT Message yang dikirimkan dari operator GUI ini. Nah, seperti contoh sebelumnya, kita create dulu sebuah objek yang merupakan turunan dari Gitret, kemudian kita pindahkan ke sana. Nah, ini menjamin supaya dia bisa berjalan lebih efisien. Nah, pengalaman saya ya, kalau misalkan saya tidak melakukan cara semacam ini, seringkali nanti muncul error. Errornya apa? Errornya adalah sepertinya dia itu mengalami mekanisme tidak bisa mengakses beberapa register dari prosesornya. Ya, itu sebabnya langsung muncul tulisan core dump. Nah, untuk mengatasi permalamanan semacam ini, cara yang disarankan adalah menggunakan cara semacam ini. Ya, kemudian ini kelas kedua. Nah, ini kita membuat sebuah kelas, namanya net guard. Ini untuk menjamin bahwa robotnya tadi tidak close in action. Jadi, kalau misalkan robotnya sedang lagi berjalan, ya tiba-tiba dia terputus koneksinya, maka dia harus berhenti. Demikian juga kalau misalkan dia yang deteksi, ada orang yang akan mencoba melakukan intrusi. Jadi, ada orang yang berusaha menghijack robotnya, nah itu dia juga berusaha akan mendeteksi. Kalau dia mereteksi semacam ini, dia akan mengasih warning ke Google-nya kalau ada hacker atau apalah yang berusaha menghijack robotnya. Ini fungsi dari kelas net-handel. Kemudian ada kelas yang namanya PCA-handel ini yang tugasnya untuk menghendal PVM generator untuk mengendalikan motor-motor robotnya. Sama seperti semuanya ya, kita create objek yang berbenturan dari thread, kemudian kita pindahkan ke thread tersebut. Demikian seterusnya, termasuk kelas VL53 ini, VL53 ini adalah kelas untuk menghendal sensor-sensor wireless yang ada di robotnya. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau sudah kita buat objek-objeknya, kemudian kita start. Start CS, kemudian PCA, VL53, network, dan seterusnya. Nah, setiap kali kita melakukan action, kita tidak lupa untuk melakukan logging. Supaya kita bisa melakukan debugging, sebenarnya kalau misalkan ada masalah dengan robotnya, kita bisa tahu masalahnya di mana. Nah, seperti ini. Ini contoh dari isi dari main class. Nah, di PCA, ini kelas yang paling sibuk. Kenapa? Karena dia itu yang paling penting ya, untuk menggerakkan robotnya. Itu sebabnya dia itu memiliki banyak sekali fungsinya, yang tidak bisa saya jelaskan semua. Tapi yang paling penting di sini adalah, dia memanfaatkan mekanisme I2C. Oke, jadi dia membaca data I2C dari pin-pin GPIO-nya Raspberry Pi. Nah, kemudian kita menggunakan sensor yang namanya PCA9685. Ini tugasnya untuk men-generate sinya PWM. Nah, kita bisa semua bisa men-generate sinya PWM secara software yang tidak disarankan. Nah, kita gunakan hardware saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir, kelas VL53. Nah, di VL53 ini, kita membuat beberapa sub-class. Pertama adalah kelas yang namanya VL53 thread. Nah, ini gunanya adalah untuk meng-handle masing-masing sensor. Ini contohnya kalau dia meng-handle sensor proximity, jadi bisa mereteksi apakah ada objek di depan sensornya atau tidak. Nah, jika dia mereteksi ada objek, maka dia akan menginformasikan ke kelas utamanya, itu namanya kelas VL53 handle ini, kalau dia mengalami stuck. Dan nanti kelas VL53 handle ini akan memberikan informasi ke main kontrolnya bahwa ada sesuatu yang menghalangi robotnya. Nah, kemudian main kontrolnya akan memerintahkan kelas VGE ini, VGE handle ini, untuk berhenti atau manufor dan sebagainya. Jadi memang sangat kompensi sekali. Nah, itu yang bisa saya contohkan ya. Terus sekarang saya tidak bisa cerita detail tentang masing-masing baris dari program ini, tapi kalau teman-teman tertarik ya, silakan kontak DM saya, Jabri ya. Teman-teman bisa download dulu source code dari Spero, kemudian coba lihat di dalamnya seperti apa, dan kalau misalkan ada hal yang kurang mengerti, nanti kita bisa diskusikan. Nah, secara umum, ada beberapa hal yang menjadi caratan saya. Yang pertama, Python itu secara, kenapa ya kita menggunakan Pygutliman untuk kontrol robotnya? Kenapa nggak langsung aja pakai Qt? Nah, terus terang memang, mungkin kebanyakan orang berpikir, kita kan ini robot, ini kan sesuatu yang kritikal. Sebenarnya kan harus pakai situs, dia kan lebih cepat. Nah, sebenarnya kalau kita pakai Pygutliman, dia itu dasarnya kan wordpress. Nah, wordpress nanti apa? Artinya nanti ketika dia dijalankan, dia kan menghasilkan bytecode. Nah, bytecode ini, ini yang sudah setara dengan versi C++-nya. Jadi, sebenarnya tidak ada keraguan tentang cepatannya dihasilkan oleh Pygutliman. Nah, kita lebih concernnya itu adalah, seringkali kita kan dibugging ya, proses dibugging. Nah, kalau kita menggunakan C++, sementara robotnya itu real atau jalan terus dia, itu merepotkan sekali. Kan harus kompak, harus download, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kita menggunakan Pygutliman yang secara intuitif itu lebih mudah, karena siwanya integrator tadi. Nah, kemudian, sekali lagi, karena dia dioposikan untuk sistemnya sifatnya kritikal, maka saran kita adalah sebaiknya kita menggunakan multi-trading, mekanisme multi-trading. Oke, dan juga kelebihan kita menggunakan Pygutliman adalah, kita gampang, kalau kita mau, istilahnya, mendibug ya, pesan-pesan sensor, atau pesan-pesan MGBP, itu kita bisa hijack. Otomatis kita harus tahu dulu, kini apa, sebelum kita melakukan hijacking. Nah, ini jauh lebih mudah, kalau kita menggunakan Pygutliman, daripada kalau pakai C++-nya, kalau C++-nya, kalau C++-nya, harus dikumpul dulu. Nah, kalau Pygutliman kan langsung saja dijalankan, langsung mengetahuan value-nya apa, kita modifikasi, dan selanjutnya. Nah, itu pengalaman saya, pengalaman kami, di dalam memanfaatkan Pygutliman, untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya teknikal. Oke, dan ini contohnya untuk aplikasi robot Speru. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, ini sebagian dari tim saya, teman-teman mahasiswa kebetulan tidak hadir waktu itu, jadi tidak ikut pause di sini. Sekali lagi, kalau teman-teman tertarik yang melihat lebih jauh, bisa lihat di sini. Terima kasih, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Sudah sesion kali ini, menarik sekali, saya juga baru tahu apa itu Speru, ya. Sudah dijelasin di sini. Sebenarnya, waktunya sudah ada subscribe, sudah repot banget tadi, Mas. Jadi, mungkin partisipan bisa nggak hubungi, Mas, melalui sosial media? Mungkin bisa di-share kembali, profile sosial medianya? Boleh, kalau mau kontak saya lewat sosial media, cuma saya kurang begitu aktif sebenarnya di sosial media. Jadi, mungkin bisa email saya, ya. Ini ada email saya di sini, ada... Kalau mau lihat profil saya, ada juga di link in, ya. Di sini, kalau mau lihat. Ya, seperti itu. Sementara, saya tidak punya profil yang lain. Kalau lihat di Facebook, ada, tapi saya jaras sekarang. Oke, teman-teman. Tahu, Mas, yang penting teman-teman partisipan sudah tahu kontak ke mana, kalau mau mungkin ngobrol-ngobrol lagi tentang kontak yang dibawakan oleh Mas Tindar pada sesi kali ini. Terima kasih atas penyampaian kontaknya, Mas Tindar. Boleh sampaikan terima kasih mungkin, atau apa, ke partisipan? Ya, terima kasih buat atensinya. Sekali lagi, kalau ada yang mau tertarik dengan projek ini, silakan kontak saya atau kontak kami, kami dengan senang hati nanti akan mengutar balik. Terima kasih. Terima kasih.